Mengantisipasi masuknya penyakit cacar monyet atau M-POX di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II memasang thermal scanner di jalur kedatangan. Penyakit cacar monyet atau M-POX yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia mulai dilakukan antisipasi oleh pihak Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dengan memasang thermal scanner di jalur kedatangan. Disampaikan oleh Eksekutif General Manager Bandara SMB2, pemasangan thermal scanner dilakukan untuk memastikan suhu para penumpang pesawat yang baru tiba. Saat ini menurut Eksekutif General Manager Bandara SMB2, jika mereka sudah menerima surat edaran terkait penyakit M-POX dari Kementerian Perhubungan dan melakukan kolaborasi bersama Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Palembang untuk melakukan upaya pencegahan masuknya M-POX. Yang pertama, kita sudah menerima surat edaran dari Kementerian Perhubungan terkait dengan lalu lintas penanganan M-POX ini. Salah satunya adalah kita kolaborasi dengan Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Palembang karena memang teman-teman BKK yang mempunyai sertifikasi, spesifikasi untuk penanganan ini. Kami kolaborasi, salah satunya adalah jalur kedatangan saat ini dipasang dengan thermal scanner untuk memastikan suhu, karena memang deteksinya adalah di suhu. Ketika ditemukan seluruh suspek di atas 37 derajat, maka akan dilakukan treatment sesuai dengan SOP yang ada di Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Palembang. Dan kami kemarin sudah menerima... Nantinya jika ditemukan penumpang pesawat mengalami gejala M-POX, akan dilakukan treatment dan rujukan ke rumah sakit sesuai dengan SOP yang ada di Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Palembang. Ridho Ilahi, PAL TV